Batasan mengambil untung sampai berapa persen Baik tidak ada batasan untuk mengambil untung sampai berapa persen Jadi dalam hadis Nabi ada seorang sohabat namanya Urwah Al-Bariki Urwah Al-Bariki itu dimintai tolong sama Nabi untuk beli kambing Beli berapa? Dengan uang satu dinar Ternyata karena dia pinter, nawar, maka satu dinar itu tidak dapat satu kambing Tapi dapat dua kambing Nabi perintahkan beli kambing satu, tapi dia malah beli dua Lalu kemudian yang satu dia jual lagi, dapat satu dinar Sehingga dia pulang kepada Nabi membawa kambing satu dan uang satu dinar masih utuh Ngambil berapa persen dia? Utungnya? 100 persen Boleh tidak? Boleh, karena prinsip jual beli itu antarotin Yang penting kompetitif dengan harga setempat Yang tidak boleh malah menjatuhkan toko yang lain itu tidak boleh Dengan kulak di luar daerah dengan harga Rp10.000 Sementara di lokal itu harganya Rp70.000 Lalu jual harga dengan harga Rp15.000 Itu yang kanan kiri bangkrut mah tidak boleh Justru ketika anda kulaknya Rp10.000 Kalau lo jualnya Rp11.000 gitu Wah yang lain nih soh tulung-tulung itu Baik Jadi bisa dipahami ya bahwa Dalam masalah keuntungan itu prinsipnya adalah antarotin Saling, rito, dan kompetitif dengan harga setempat Kalau perlu juga para penjual itu ada paguyuban Supaya tidak jor-joran menurunkan harga Harga pasar rusak nanti Kalau tidak ada, paguyuban Ayam hias Jangan sudah senang tuh harganya peding kering Duhur Tahu-tahu teman anda menurunkan Wah, senang turunkan Senang turunkan Besok lagi Ayam hias Serono Regani Mungkin tidak seperti itu Mungkin Ada contohnya apa yang Harganya amblek gitu Kenapa? Apa itu? Burung Tidak gitu Iya Kalau gemak stabil pak ya Iya Jadi silahkan saja Yang penting harganya kompetitif Dan perlu konsultasi dengan yang lain Termasuk dengan paguyuban Untuk bisa harganya supaya stabil Wallah alam Bisa Tidak 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 Tidak